Bismillahirrahmanirrahim Penjelasan perjalanan Da'wah salafiyah Dan apa yang terjadi dari berbagai macam penyimpangan Di sela-sela perjalanan da'wah salafiyah Serta juhud upaya Syahrabi yang begitu besar Dalam menepis setiap penyimpangan-penyimpangan Yang tadi kita sebutkan Dan upaya besar dalam menerangkan kepada umat Tentang bid'ah-bid'ah Yang besar itu Maka disini Kita akan melanjutkan Bahwa setelah munculnya Fitnah Haddadiyah Mahmud Al-Haddad Yang walhamdulillah Dengan keterangan para ulama Fitnah itu surut Sehingga tidak lagi nampak Mahmud Al-Haddad Dan aktivitasnya di tengah-tengah Masyarakat salafiyin terutama Dan pada umumnya Tapi subhanallah Setelah berjalan waktu sekian tahun Benih dari apa yang ditanamkan oleh Mahmud Al-Haddad Muncul kembali Dengan seorang pemeran yang bernama Abdul Latif Bashmir Abdul Latif Bashmir Sebetulnya dia bukan orang yang menonjol dalam ilmu Tapi dia orang yang nampaknya Fanatik dengan Mahmud Al-Haddad Dan mendapatkan Dorongan dan motivasi Dari orang-orang Haddadiyah Sehingga dia memunculkan kembali fitnah Haddadiyah ini di tengah umat Abdul Latif Bashmir Kemudian Menulis sebuah buku Yang dia beri nama Al-Fatthur Rabbani Firaddi ala akhtai da'wati al-Albani Al-Fatthur Rabbani Kemenangan Rabbani Dalam membantah Kesalahan-kesalahan da'wah al-Albani Nampak dari Judul buku ini Bahwa memang mereka ini sangat Menyoroti Al-Fatthur Rabbani Dan Memusatkan serangan kepada beliau Rahimahullah Ta'ala Tetapi Fitnah Orang ini Segera disikapi oleh Syahrabi'ah Nampak sekali bagaimana Kedustaan yang beliau Yang dia buat-buat Dan dia Lemparkan fitnah-fitnah terhadap Ulama' Madinah Sehingga dianggap Ulama' Madinah Yang kala itu Betul-betul sebagai Ulama'-ulama' yang mempelopori Pembantahan terhadap Ahli berda'ah Ketika itu Syahrabi'ah masih di Madinah Syahrabi'ah Syah Muhammad bin Hadi Syah Ali Nasir al-Fakihi Syah Zuhaymi Syah Al-Abad Syah Muhammad Aman al-Jami Barak ulama' Madinah Syah Ubaid al-Jabiri Syah Abdullah al-Bukhari Ini ulama'-ulama' Madinah Dan memang mereka yang selalu Walhamdulillah Tampil dalam Memerangi beda'a-beda Ternyata Mereka ini menjadi Sasaran orang-orang Haddadiyah Dianggap bahwa ini Kelompok Madinah Sesungguhnya adalah Pengikut dari Albani Mendakwahkan Dan Menyuarakan Da'wahnya Albani Yang sesungguhnya Da'wah mereka itu Ujung-ujungnya Ingin mencari kekuasaan Demi kepentingan politik Ini tuduhannya Dia mengatakan Dalam salah satu Ucapan Pada buku itu Mungzu'ayyami Harbil Khalid Sejak Hari-hari Peperangan Perang Teluk Bada'at Tadhar Mulai muncul Bil'alamil Islami Di alam Islami Ini Da'watun Jadidah Sebuah da'wah Yang baru Tazdadu Duhuran Yauman Ba'da Yaumin Hari demi hari Semakin Nampak Para pemerannya Membawa Syiar Salafi Mereka Menamai Diri-diri Mereka Dengan Nama Salafi Lalu Dia katakan Berikutnya Para pemeran Da'wah Baru ini Yu'asis Mendirikan Da'watan Siyasiyatan Tumuhatun Tumuhatan Ilal Hukum Da'wah Politik Sesungguhnya Yang Bercita-cita Untuk Naik Pada Suatu Hukum Yang ini Kepentingan Politik Untuk Mendapatkan Suatu Kedudukan Dalam Pemerintahan Kama Yanusur Rajul Awal Fi Hadhi Da'wah Sebagaimana Ditegaskan Oleh Orang Pertama Dalam Jamaah Da'wah Ini Yang Dia Beri Nama Fiyam Bangkitnya Negeri Muslimah Wa Wa'ni Dan yang Saya Maksud Dengan Orang Pertama Dalam Da'wah Ini Adalah Syekh Muhammad Nasruddin Nuh Najati Al-Arnaud Al-Albani Disebutkan Disebutkan Dengan Nama Seperti itu Untuk Wallahu'alam Mungkin Maksudnya Menampakkan Dia itu Bukan Arab Itu Orang Albania Arnaud Al-Muhakik Al-Ma'ruf Seorang Muhakik Peneliti Buku-buku Yang Dikenal Nazilu Madinati Amman Bil-Urdun Seorang Yang Kemudian Menetap Di kota Amman Di Jordania Ini Abdul Latif Bashmid Ya Dia Berikan Fitnah Seperti itu Pada Ulama Tersebut Tentunya Tujuannya Seperti yang Tadi Kita Sebutkan Pada Siri-siri Khas Da'wah Hadadiyah Untuk Mencelah Mereka Untuk Menjatuhkan Mereka Untuk Menjauhkan Umat Dari Mereka Mengatakan Mereka Ini Hal Bid'ah Dan Seterusnya Maka Dengan Buku Itu Terbit Rabbi Hafidhah Allah Segera Menulis Buku Bantahan Yang Menerangkan Kebatilan Isi Buku Itu Dan Kedustaannya Bahwa Sesungguhnya Hakikatnya Tidak Seperti Yang Dia Katakan Ulama Madinah Dan Ulama Yordan Seperti Syah Al-Bani Rahimah Allah Tidak Seperti Yang Dia Gambarkan Orang Yang Mengikuti Syah Al-Bani Tidak Bahkan Mereka Adalah Sama-sama Ketemu Dalam Manhaj Ini Kalau Istilahnya Syah Al-Bani Yang Sering Dikatakan Bahwa Syah Rabi Yaltaki Ma'ana Wanaltaki Ma'ahu Dia Ketemu Dengan Kami Dan Ketemu Dengan Dia Sama-sama Bertemu Dalam Satu Jalan Ini Ya Dan Syah Rabi Menerangkan Di Buku Itu Bahwa Seandainya Kita Ini Cocok Dengan Syah Al-Bani Dalam Banyak Hal Bukan Berarti Kita Ini Pengikutnya Tapi Kita Sama-sama Berjalan Di Atas Manhaj Ini Dan Yang Membuktikan Hal Itu Ulama Madinah Juga Membantah Salam Salam Al-Bani Ketika Dia Salah Sebagai Wujud Daripada Apa Yang Tadi Kita Sebutkan Manhaj Allah Disyariatkan Membantah Sesuatu Yang Salah Maka Ulama Madinah Ketika Ada Kesalahan Dari Syah Al-Bani Mereka Sebutkan Ini Salah Walaupun Hubungan Mereka Tetap Baik Di Antara Yang Dikatakan Dari Syah Al-Bani Dalam Buku Itu Dikatakan Seperti Itu Mereka Suatu Kelompok Baru Untuk Mencari Kepentingan Politik Mereka Orang-orang Yang Sangat Jauh Dari Kanjah Politik Maruf Semua Orang Tahu Ini Kata Syah Rabi Memang Ini Hadjadi Tulen Betul-betul Sangat Dendam Dengan Ulama Madinah Sehingga Untuk Memuaskan Dendamnya Dia tulis Menjadi Kesalahan Susah Akhirnya Bikin Perkara Seperti Itu Ini Abdullah Tif Bashmir Kemudian Ini Terjadi Ditulis Rabbi Akhidullah Pada Tahun 1419 Ya Berarti 35 Tahun Yang Lalu Ini Berlatih Bashmir Berapa 25 Tahun Ya 25 Tahun Yang Lalu Kemudian Berakhirnya Bashmir Tidak Ada Suaranya Dan Memang Dia Tidak Pantes Orang Yang Tidak Pernah Dikenal Sebagai Orang Berilmu Tapi Karena Demi Kepuasan Dendamnya Kedengkiannya Dia tulis Itu Kemudian Ternyata Muncul Berikutnya Sebagai Penerus Manhaj Haddadi Ini Muncul Di Madinah Haddadiyah Haddadiyah Jadidah Haddadiyah Baru Yang Bendiranya Dibawa oleh Falih Bin Nafi' Al-Harbi Falih Bin Nafi' Al-Harbi Dia itu Juga Dulu Dikenal Sebagai Ulama Al-Sunnah Kita Dulu Ketika Di Madinah Ya Tidak Jarang Mendengar Dia Ceramah Disini Dia Ceramah Disitu Walhamdulillah Saya sendiri Jarang Mengikuti Ceramahnya Dia Pernah Sekali Mungkin Kalau Tidak Salah Ingat Alhamdulillah Ya Walhasil Ketika Itu Disana Di Madinah Dan Umumnya Salafiin Mengenal Dia Sebagai Salah Satu Tokoh Salafi Tapi Ternyata Dia Menyimpan Sesuatu Manhaj Yang Berbahaya Sesuai Dengan Manhaj Hadjadi Pokok-pokok Manhaj Hadjadi Ada Pada Dia Berbagai Problem Setelah Fitnah Abul Hassan Ya Muncul Ini Fitnah Bali Al-Hardi Walaupun Nanti Abul Hassan Kita Akan Sebutkan Berikut Balik Al-Hardi Ini Mengharuskan Seseorang Untuk Taklit Kepada Hukum-hukum Dia Ketika Dia Menghukumi Fulan Tadi Misalnya Fulan Hizbi Orang Harus Ikut Ya Ketika Ada Orang Mengatakan Saya Tidak Mesti Ikut Anda Kenapa Dia Punya Prinsip Yang Lain Bahwa Ketika Orang Itu Mencacat Dikatakan Sebagai Libidah Tidak Harus Diterangkan Apa Sebabnya Jadi Jarhon Mubham Cacat Pencacatan Yang Tertutup Tidak Mesti Diterangkan Sebabnya Harus Diikuti Orang Orang Lain Mengatakan Ketika Anda Dikanya Kenapa Sebabnya Anda Tidak Bisa Menjelaskan Dengan Jelas Bagaimana Kami harus Mengikuti Tidak Pokoknya Kalau Tidak Mengikuti Ini Artinya Melanggar Risalah Risalah Para Rasul Sudah Ya Tentunya Dengan Bahasa Yang Soilmiah Kalau Seperti Gini Orang Oh Salah Kan Gitu Tapi Dia Membawa Dalil Membawa Ini Itu Yang Membuat Orang Banyak Terpengaruh Oleh Dia Jadi Intinya Tadi Orang Harus Mengikuti Hukum Hukum Dia Padahal Hukum Hukum Dia Itu Seperti Yang Tadi Saya Sebutkan Seringkali Tidak Menyebutkan Alasannya Fulan Muktadi Fulan Hizbi Apa Alasannya Tidak Dia Sebut Dengan Prinsip Yang Dia Miliki Apa Prinsip Kedua Bahwa Tidak Harus Menerangkan Sisi Cacatnya Seorang Ahli Bidah Ya Pokoknya Cukup Dikonis Dikonis Sudah Sebabnya Apa Tidak Perlu Tau Dan Dia Juga Terkenal Termasuk Terkait Berantai Ini Berkaitan Yang Ketiga Dia Tidak Memperhatikan Maslah Dan Maksadah Dalam Mengeluarkan Fondis Fondis Itu Dan Menyalahkan Para Ulama Ketika Tidak Bicara Menyalahkan Para Ulama Ketika Tidak Bicara Mirip Dengan Haddadia Mengharuskan Semua Bicara Satu Persatu Ya Dengan Itu Dia Akhirnya Apa Menjatuhkan Para Ulama Ketika Ulama Tidak Sepakat Dengan Dia Dijatuhkan Dan Dianggap Anggapan Anggapan Yang Tidak Benar Bahkan Sebagian Dikatakan Sebagai Ahli Bid'ah Para Ulama Dijatuhkan Zair Seorang Dai Ahlus Sunnah Berita Zikih Oleh Para Ulama Syekh Lazhar Ya Difonis Begitu Sampai Akhirnya Syekh Robit Sendiri Dikatakan Murjiah Oleh Dia Karena Syekh Robit Sangat Tidak Terima Dengan Model Model Dia Seperti Ini Nah Termasuk Yang Dia Angkat Waktu itu Adalah Pembicaraan Seputar Iman Pembahasan Seputar Iman Definisi Iman Ya Pembahasan Yang nanti Mungkin Akan Lebih Kita Jelaskan Pada Fitnah Berikutnya Yaitu Seputar Yang Diisilahkan Dengan Jinsul Amal Jinsul Amal Dalam Iman Kedudukannya Sebagai Apa Walhasil Yang Kita Akan Semukan Tapi Dengan Ini Akhirnya Dianggap Ulama Tidak Cocok Dengan Definisi Dia Dalam Iman Maka Dia Murjiah Syarabi Murjiah Intinya Seperti Itu Nah Ini Menjadi Haddadiyah Baru Karena Dengan Model Model Ini Prinsip Prinsip Dan Ciri Haddadiyah Terwujud Semua Orang Akhirnya Hampir Hampir Dikatakan Mabdadi Dia Haruskan Mengikuti Dia Kalau Tidak Artinya Nasfur Risalah Dia Telah Apa Namanya Menyingkirkan Atau Menentang Menghilangkan Risalah Risalah Para Rasul Dan Ini Dan Itu Macam Dan Bagi Bagi Yang Hidup Di Madinah Ketika Itu Melihat Bagaimana Kacaunya Para Tulab Ilm Ketika Itu Di Madinah Di Yomel Islamia Dan Madinah Pada Khususnya Para Tulab Ilm Terutama Menghadapi Orang-orang Yang Fanatik Dan Terhadap Balih Al-Harbi Ini Luar biasa Ya Saling Menghajr Tidak Mau Bicara Tidak Salam Pokoknya Apa Namanya Serem Rasanya Disana Hidupnya Karena Melihat Orang-orang Yang Seperti Itu Sangat Gelisah Nah Ini Fitna Maka Ya Akhirnya Memulis Bantahan Bantahan Kepada Fali Al-Harbi Ini Sampai Sekian Banyak Makalah Yang Saya Catat Disini Sampai 22 Makalah Ya Berapa 22 Makalah Antara Pendek Dan Panjang Dan Rata-rata Panjang Dimulai Dengan Dukungan Syarabi Kepada Sebagian Masyaih Madinah Yang Tidak Sepakat Dengan Balih Al-Harbi Kemudian Juga Ada Upaya Nasihat Karena Dia Dulu Termasuk Ulama Halusunah Di mata Orang-orang Ya Dan ini Sekali lagi Kebaikan Syarabi Kepada Dia Seandainya Langsung Dibantah Boleh Ya Tapi ini Kebaikan Syarabi Kepada Dia Kasih Nasihat Dulu Satu Dua Ternyata Malah Malah Tidak Disikapi Dengan Baik Nasihat Itu Tetap Dalam Kebatalan Kebatalan Itu Maka Ditulislah Syarabi Sekian Banyak Tulisan Tulisan Yang Seperti Tadi Saya Sebutkan Sampai Saya Tulis Disini 22 Makalah Yang Menerangkan Tentang Kebatilannya Di antara Yang dikatakan Syarabi Tentang Talih Al-Harbi Ini Sungguh Talih Ini Sejak Dulu Menjadi Beban Yang Berat Dalam Da'wah Zalati Jadi Sebetulnya Nampaknya Syarabi Sudah Merasa Sejak Dulu Ini Ada Muskilah Pada Orang Ini Cuma Belum Begitu Tanpa Bikin Masalah Dan Saya Ingat Dulu Dia Sangat Benci Kepada Syamukbil Masih Ada Syamukbil Ulama Ulama Sunnah Memuji Syamukbil Kalau Dia Malah Mencacat Syamukbil Itu Waktu Itu Ada pun Terjadi Fitnah Ini Yang Kentingnya Ketika Itu Saya Sudah Tidak Di Medina Dikatakan Syarabi Bahwa Ini Merupakan Beban Yang Berat Terhadap Da'wah Salafiyah Dan Para Pemeluk Da'wah Ini Sejak Awal Dia Masuk Ke Kansah Da'wah Sebab La Yura'i Fi Tasarrufatihi Wa Mewakifihi Wa Ahkamihi Masalih Wala Mafasif Ini Prinsipnya Dia Tidak Begitu Perhatian Dalam Prilakunya Dalam Sikap-sikapnya Dalam Ponis-Ponisnya Tidak Pernah Mempertimbangkan Maslah Dan Maksadahnya Nah Ini Bahaya Ini Padahal Sudah Kelasnya Syekh Balagi Kelasnya Da'i Ustaz Atau Da'i Kalau Berbuat Semaunya Tidak Mempertimbangkan Maslah Dan Maksadah Ini Bahaya Balkana Zara'an Dil Masyakil Fi Awsati Shabab Salafi Wadiyah Ibaratnya Senandiasa Menanamkan Benih-benih Mushkilah Problem Di Tengah Masyarakat Salafiyin Ya Menanamkan Benih-benih Masalah Muta'aliman Wadi'an nafsau Kaukaman Zilatihi So'alim Muta'alim Ini So'alim Hidayah Alim Dengan Muta'alim Kalau Muta'alim So'alim Jadi Memang Dia ini Sesungguhnya Dalam Sejarah Pendidikannya Bukan orang Yang cerdas Orang Yang banyak Terbelakang Dalam Pemahamannya Ini Meletakkan dirinya Lebih dari Posisinya Jad'anti Mencatat Para ulama Seperti Al-Sheikh Al-Albani Dan selain Keduanya Dan Mendalimi Hak-hak mereka Sehingga Menanamkan Kejelekan Dan Perselisian Diantara Para Tulab Al-Ilam Al-Jazairiyin Wal-Libiyin Wal-Yamaniin Was-Saudiyin Bayangkan Alhamdulillah Kalau di Indonesia Kan Tak pernah Terdengar ya Selamat Kita dari Fitnanya Falih Ya Mahmud Al-Haddad Falih Haddadiyah Waktu itu Kita masih Indonesia Masih selamat Waktu itu Sehingga Saya sebut Dimana Kacaunya Jazair Libya Yemen Saudi Arabia Ini yang banyak Yang lain Katakan Kami Kami dulu Masih Menyabari Bagaimana Kita Menyabari Yang lain Yang Dia itu Menjadi Suatu Beban Berat Terhadap Da'wah Salafi Kita Waktu itu Masih Menyabari Para Tulab Ilham Terhadap Dia Tapi Berlanjut Waktu Demi Waktu Zada Ta'aluman Tambah Sok Berilmu Wata'aluman Tambah Semakin Membesarkan Diri Semakin Ngawur Dalam Konis Terhadap Salafi'in Dan yang lain Dengan Membidahkan Mereka Bahkan Mengkapirkan Mereka Kemudian Diminta Dalil Terhadap Hukum Kenapa Dihukumi Begini Tak Bisa Jawab Tidak Menyebutkan Hujjah Sehingga Jawabnya Ketika Ditanya Dalilnya Apa Hanya Jawabnya Kamu harus Takrit Kamu harus Ikut Ini Seorang Ulama Dan Seterusnya Akhirnya Mempermainkan Mandat Menhaj Di Antaranya Dengan Alasan Bahwa Berbeda Menjarah Mencatat Ahli Bid'ah Dengan Mencatat Para Raw Ketika Ulama Bicara Para Ulama Dulu Yang Namanya Jarah Itu kan Harus Mufasar Kalau Bertentangan Dengan Ta'adil Yang lain Kalau Jarah Mubham Dalam Ilmu Ustalah Fulan Taif Misalnya Atau Fulan Begini Dan Begitu Ya Katakan Yang Semak Dan Itu Ya Menunjukkan Kelemahan Misalnya Tidak Ada Ulama Lain Yang Bicara Dan Ini Yang Bicara Seorang Alim Yang Arif Yang Tahu Betul Terhadap Ilmu Hadith Bisa Diterima Tapi Ketika Ada Ulama Lain Yang Mengatakan Dia Sikoh Ada Menentang Maka Cacat Ini Pencacatan Ini Harus Beralasan Ada Alasannya Apa Disebutkan Biar Diadu Secara Argumen Dia Yang Mencacat Alasannya Apa Yang Mentadil Alasannya Apa Yang Mengatakan Terpercaya Alasannya Apa Yang Mengatakan Tidak Alasannya Apa Sehingga Tahu Dan Kelihatan Nah Begitu Dalam Ilmu Secara Tadil Ketika Mencacat Para Rawi Fali Fali Harbi Mengatakan Itu kan Kalau Para Rawi Dipakai Kaedah Itu Tapi Kalau Mencacat Ahli Bidah Tidak Cukup Yang penting Dia Meptadil Selesai Apa Alasannya Tidak Tidak Perlu Tahu Kamu Taklit Walaupun Allah Mengatakan Dia Salafi Walaupun Nah Ini Fali Harbi Sehingga Membuat Kaedah Baru Membedakan Jarah Terhadap Ahli Bidah Dengan Jarah Terhadap Para Rawi Ini Kaedah Baru Bahaya Kalau Ini Diterapkan Ya Akhirnya Ya Tersebar Menacah Dadyah Ini Gampang Gampang Orang Menfonis Alasannya Apa Kamu Harus Ikut Itu Saja Pokoknya Alasnya Apa Pokoknya Sudah Itu Bahasanya Kita Yang Tidak Mengikuti Artinya Menentang Disalah Para Rasul Dan Seterusnya Maka Syarrabi Afirullah Memulis Buku-buku Bantahan Bantahan Yang Menerangkan Menjelaskan Batilnya Kaedah Tadi Harusnya Taklit Dalam Bap Ini Gak Ada Justru Sebaliknya Islam Mengajari Tidak Taklit Iya Kan Kemudian Yang mengatakan Beda Antara Mencacat Para Rawi Dengan Ahli Bidah Tidak Sama Bahkan Ulama-ulama dulu Bukan hanya Mencacat Para Rawi Apakah Imam Ahmad Rahimullah Hanya mencacat Para Rawi Tidak Imam Ahmad Mencacat Mu'tazila Mencacat Khawarid Dan Berbagai macam Tokoh-tokoh Mubdadiah Sama Sama Saja Bahkan Salah satu Bukunya Syahrabi Afidullah Dengan Judul Ahlul Beda Yaduhuluna Fijar L'aimat Al-hadith Duhulan Awaliyah Ahli Beda itu Masuk Dalam Cacatannya Ulama Ahli Hadith Terlebih Dahulu Duhulan Awaliyah Sebelum Yang lain Jadi Jangan Dikatakan Malah Tidak Masuk Ini Justru Lebih Dahulu Masuk Sebelum Para Rawi Para Rawi Kan Ada Yang Saleh Dia Itu Baik Tapi Daif Hafalannya Ada Agamanya Yang Cacat Mungkin Sebagian Hafalannya Ada Yang Bagus Tapi Agamanya Yang Dicacat Jadi Lebih Utama Masuk Dalam Pencacatan Para Ulama Sebelum Para Rawi Dibantau oleh Ashabi Afidullah Beda Beda Falih Al-Harbi Ini Sehingga Alhamdulillah Fitnah Apa Namanya Haddadiyah Jadidah Di Madinah Ketika itu Surut Tidak Berkutik Alhamdulillah Kalau Dibiarkan Kayak Apa Sehingga Kayak-kayak Falih Al-Harbi Di Madinah Ini Tidak Lagi Didengar Mungkin Hanya Beberapa Gelintir Orang Yang Masih Fanatik Kepada Dia Tapi Salafin Sudah Tahu Siapa Dia Tidak Dekat Dengan Dia Kal Jamal Ajrab Setelahnya Kemudian Setelah Falih Al-Harbi Dibanda 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 Oleh Al-Harbi Subhanallah Ketika itu Belum Selesai Muncul Tokoh Baru Dalam Haddadiyah Jadidah Ini Siapa Tokoh Baru Muncul Dari Bahrain Fauzi Al-Bahraini Yang Menyebut Dirinya Al-Athari Pengikut Atar Pengikut Hadid Syekh Syekh Rabi Mengatakan Al-Athari Zuran Ya Pengikut Hadid Tapi Dusta Tidak Bener Secara Praktik Di Sebagian Yang Lain Syekh Rabi Menyebutnya Al-Ashari Dengan Shin Bukan Dengan Sa Sombong Batar Ya Muncul Ini Membela Falih Al-Harbi Rupanya Dapat Jagu Baru Ini Haddadiyah Jadidah Yang Dia Ngaku Saya Murudnya Syekh Uthamin Da'wah Salafiyah Dapat Tazkiah Dari Sekian Banyak Ulama Ini Bahayanya Dengan Slogan Slogan Seperti Itu Dia Mendukung Bid'ah 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 Falih Al-Harbi Dengan Ikut Ikut Menuduh Syekh Rabi Sebagai Salah Satu Golongan Murjiah Ya Di antara Masalah-masalah Yang dimunculkan Oleh Fauzi Al-Asyari Ini Al-Asyari Ini Di antaranya Dua hal Terutama Dalam Bab Pengertian Iman Menurut Dia Pengertian Iman Disamping Yang kita Sering Ketahui Apa itu Kaulun Bilisan Ucapan Dengan Lisan Tasdikun Biljanan Tasdik Pembenaran Dengan Amalun Bilarkan Pengamalan Dengan Anggota Badan Yazid Wayangkus Begitu kan Pertama Dan Kura Ini Yang biasa Kita dengar Pengertian Iman Seperti itu Ya kan Ya Menurut dia Tidak cukup Tidak cukup Harus Ditambahi Dari kata-kata Yang Yangkus Yazid Wayangkus Bertambah Dan Berkurang Tambahi Hatta Layab Komin Husey Berkurang Sampai Tidak Tersisa Lagi Sedikitpun Harus Ada Tambahan Ini Untuk Merhatikan Ini Masalah Cukup Butuh Konsentrasi Walaupun Kita Sudah Lama Duduk Itu Konsentrasi Yang Jadi Masalah Disini Adalah Dia Mengharuskan Adanya Tambahan Ini Penyebutan Dalam Pengertian Iman Kalau Secara Keyakinan Ya Semua Kita Alhamdulillah Meyakini Seperti itu Ya Ulama Al-Sunnah Meyakini Bertambah Dan Berkurang Berkurang Itu Macem-macem Berkurang Sekian Persen Ya kan Sekian Persen Ada yang Berkurang Sampai Habis Dan Begitu Betul Ya Berkurang Ini Macem-macem Para Ulama Punya Keyakinan Begitu Dan Dalam Syarah-syarah Mereka Menyebutkan Terkadang Seperti Itu Tapi Dalam Pengertian Iman Mereka Tidak Mesti Menyebutkan Itu Berhenti Berhenti Biasanya Sampai Yezid Wayangkus Pertama Dan Berkurang Sudah Cukup Dalam Definisi Iman Walaupun Dalam Keyakinan Namanya Yangkus Ini Ada Syarahnya Berkurangnya Kan Begitu Tapi Dalam Pengertian Fauzi Al-Bahra ini Tadi Harus Disebut Sampai Tidak Tersisa Sedikitpun Tuh Memang Setiap Orang Yang Berkurang Harus Habis Kan Tidak Bahkan Ulama Yang Lain Terkadang Menyebutkan Pengertian Iman Dalam Ulama Dulu Hanya Dengan Dua Kata Aliman Kaulun Wa'amal Ucapan Dan Perbuatan Ada Yang Menambai Kaulun Wa'amalun Wa'diyya Dan Menurut Fauzi Ini Haddadiyah Jadidah Ini Keliru Konsekuensi Dari Omongan Dia Ini Dia Akan Mengatakan Semua Itu Salah Ya Ketika Dia Menghukum Isyar Rabi Sebagai Murjiah Karena Tidak Menyebutkan Ini Konsekuensinya Dia Harus Mengatakan Murjiah Itu Semua Ulama Bahaya Sekali Dan Isyar Rabi Mengatakan Ya Bahwa Saya Menyebut Terkadang Di Sebagian Buku Saya Atau Kaset Sampai Terkadang Tidak Tersisa Tapi Itu Kadang Saya Sebut Kadang Saya Tidak Sebut Kenapa Karena Ulama Dulu Juga Seperti Itu Kenapa Kamu Mesti Mengharuskan Saya Menyebut Kata Kata Itu Ulama Saja Tidak Nah Maka Syarabih Menyebutkan Bantahan Bantahan Di Di Antaranya Beberapa Mukilan Dari Imam Ahmad Rahimahullah Imam Ahmad Rahimahullah Menyebutkan Bahwa Seorang Yang Mengatakan Iman Itu Kaulun Dan Amal Yazid Wayangkus Kad Kharajah Minal Irja Ia Telah Keluar Dari Murjiah Ya Itu Maknanya Ini Masnya Saya Cari-cari Sudah Saya Tulis Ya Kad Dari Tidak Tidak Tau Saya Tulis Di Sebelah Mana Hal Hasil Itu Maknanya Beberapa Nukilan Dari Ulama Ulama Terdahulu Dengan Nyata Mengatakan Ketika Seorang Mengatakan Iman Itu Kolun Dan Amal Yazid Wayangkus Ini Sudah Keluar Dari Murjiah Tapi Dalam Pandangan Fawzi Al-Bahraim Jadi Dia Murjiah Sehingga Dia Menuduh Syarabi Sebagai Murjiah Ya Ikhwan Fidu Rahim Allah Memang Ada Sebagian Ulama Yang Menyebutkan Pengertian Iman Seperti Itu Pengertian Iman Seperti Itu Yaitu Bahwa Setelah Pengertian Yazid Wayangkus Kemudian Ditambahi Hatta Layab Kam Hushay Sampai Tidak Tersisa Lagi Sehingga Ulama Menyebutkan Itu Sehingga Kita Dapati Ulama Ulama Itu Terkadang Menyebut Dengan Dua Kata Tadi Terkadang Menyebut Dengan Tiga Kata Khaulun Waniyah Terkadang Khaulun Waniyah Wa'amal Khaulun Waniyah Saja Khaulun Wa'amal Saja Terkadang Ditambahi Yazid Wayangkus Terkadang Ditambahi Hatta Layab Kam Min Hushay Semua Ucapan Ulama Kita Jangan Disalah Salahkan Begitu Nah Syair Rabbi Tidak Keluar Dari Itu Tapi Fawz Ini Mengharuskan Yang Konsekuensinya Dia Menyalahkan Para Ulama Terdahulu Kemudian Dia pun Memunculkan Seputar Pembahasan Jinsul Amal Seputar Pembahasan Jinsul Amal Jenis Amalan Jadi Kita Tahu Bahwa Yang Namanya Iman Keyakinan Ucapan Dan Perbuatan Nah Ini Kata-kata Jinsul Amal Jenis Amalan Yang Perlu Kita Perhatikan Disini Kita Ini Dalam Bicara Masalah Agama Pakailah Istilah Istilah Yang Sudah Dipakai Ulama Kita Itu Berasal Dari Quran Atau Hadith Atau Ucapan Ulama Kita Salaf 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 Kita Dari Ucapan Ucapan Ulama Dulu Seperti Itu Nah Sekarang Mereka Mengujulkan Kata-kata Jinsul Amal Jenis Jenis Amalan Jins Ini Syahrabi Sangat Mewanti-wanti Salafiin Dari Penggunaan Bahasa-bahasa Begitu Kalau kita Mau bicara Urusan Dunyawi Terserah Tapi Urusan Agama Ini Punya Konsekuensi Ulama Tidak Pernah Menggunakan Kata-kata Itu Sehingga Ketika Ini Kata-kata Yang Baru Akan Menimbulkan Penafsiran Yang Baru Masing-masing Memahami Sesuai Dengan Keinginannya Kelompoknya Falih Al-Harbi Ini Dan Fauzi Al-Ashari Tadi Menggunakan Kata-kata Jenis Jenis Amal Sehingga Orang yang Meninggalkan Jenis Amal Dia Kafir Jadi Imannya Itu Hanya Ucapan Dan Keyakinan Meninggalkan Jenis Amal Dia Kafir Dia Pahami Seperti Itu Ya Ahibat Isillah Rahimakum Allah Asyik Bin Usami Rahimah Allah Ta'ala Mengatakan Ketika Ditanya Asyik Ada orang Mengatakan Begini Tariku Jinsil Amal Kafir Kata Asyik Hada Al-Kalam La Ma'ana Lahu Ini Ucapan Gak ada Maknanya Apa Maksudnya La Fa'idat Fi Tonton La Fa'idat Fi Gak ada Fa'idah Kalau kita Mau menghukumi Kafir Gak usah Pakai Bahasa Bahasa Begitu Bahasa Bahasa Baru Yang Ini Bisa Menimbulkan Penafsiran Penafsiran Yang Salah Masalah Hukum Kafir Atau Tidak Pakai Bahasa Bahasa Ulama Yang Allah Kafirkan Dia Kafir Yang Rasul Kafirkan Dia Kafir Yang Beriman Kepada Allah Beriman Ya Atau Yang Kafir Terhadap Allah Dia Kafir Begitu Ya Ahibat Fillah Rahimah Allah Seputar Jinsul Amal Ini Bahasa Begitu Itu Akhirnya Orang Menafsirkan Bagaimana Kalau ada Orang Sama Sekali Meninggalkan Jinsul Amal Sekarang Kita Membayangkannya Sadat Sudah Sulit Coba Antum Bayangkan Ada Orang Yang Beriman Iman Tapi Enggak Beramal Sama Sekali Gimana Itu Bayangannya Gambarannya Bagaimana Dia Hanya Mengucapkan Kata-kata Iman Dan Meyakiri Tapi Enggak Beramal Sama Sekali Enggak Ada Amal Cabang 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 Keimanan Dari Amalan Sam Tidak 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 Kita Membayangkannya Sudah Sulit Iya Kan Dia Misalnya Pergi Ke Mesjid Tidak Solat Tapi Perginya Ke Mesjid Sudah Amal Iya Kan Dia Bicara Mungkin Macam-macam Pembicaraan Ngomong Subhanallah Sama Sekali Enggak Pernah Ya Mengucap La Ilaha Ilallah Itu Gimana Jadi Gambarannya Itu Sudah Sulit Dengan Penafsiran Mereka Jenis Amal Jenis Amal Seorang Dikatakan Beriman Hanya Ngomong Sama Keyakinan Enggak Punya Amalan Sama Sekali Itu Ngambarkannya Sudah Sulit Kok Mau Dibahas Kafir Apa Tidak Ini Kenapa Seperti itu Makanya Syahusimin Mengatakan Ini Kalam La Ma'ana Lahu Gak Ada Maknanya Ya Bukan Begitu Caranya Syahrabi Menegaskan Bukan Begitu Orang Mengajari Umat Bahkan Syahrabi Syahusimin Lebih Jauh Mengatakan Ini Seperti Ini Bahasa Takfiriyin Untuk Mereka Gunakan Sebagai Alat Mengkafirkan Orang Jenis Amal Nanti Mereka Tafsirkan Sendiri Oh Ini Tidak Melakukan Jenis Amal Ini Kafir Sampai Syahrabi Menulis Beberapa Buku Seputar Jinsul Amal Ini Ada Tiga Makalah Seputar Jinsul Amal Dan Sikap Yang Benar Menjauhi Bahasa Bahasa Begitu Ulama Dulu Menggunakan Bahasa Bahwa Amalan Itu Amal Itu Apa Namanya Kamalun Wafara Amalan Itu Kesempurnaan Iman Wafara Dan Cabang Dari Iman Itu Bahasa Ulama Dulu Begitu Tidak Sampai Membicarakan Jinsul Amal Apa Makanya Jinsul Amal Kemudian Orang Yang Tidak Melakukannya Pembahasan Sekali Lagi Apalagi Kemudian Dengan Itu Dipakai Untuk Menjatuhkan Ulama Ahlu Sunnah Wal Jamaah Sehingga Ulama Ahlu Sunnah Wal Jamaah Dinilai Sebagai Murjiah Dengan Sebab Itu Nah Ini Ketemu Ucapan Imam Ahmad Rahimah Su'ilal Imam Ahmad Imam Ahmad Ditanya Bagaimana Dengan Orang Yang Mengatakan Iman Itu Tanpa Ada Tuan Tambahan Apa Sampai Tersisa Semua Sekali Imam Ahmad Mengatakan Orang Ini Yang Pendapatnya Begitu Sudah Lepas Dari Murjiah Ya Jadi Tidak Harus Ditambahi Dengan Itu Walaupun Secara Kenyataan Ada Orang Yang Begitu Melakukan Kemurtadan Ya Murtad Hilang Imannya Tapi Dalam Definisi Iman Tidak Usah Atau Tidak Mesti Ditambahi Begitu Jangan Melazimkan Orang Begitu Alimam Berbahari Mengatakan Orang Yang Mengatakan Iman Itu Ucapan Dan Perbuatan Bisa Bertambah Dan Berkurang Dia Telah Keluar Dari Murjiah Dari Awal Sambai Akhirnya Bebas Dari Murjiah Bagaimana Kemudian Sya Rabbi Dikatakan Murjiah Sya Rabbi Kan Begini Ulama Ulama Yang Lain Kan Begini Kalau Mesti Mengikuti Kaedahnya Dia Itu Ulama Bisa Murjiah Semua Sya Rabbi Sya Rabbi Semuanya Bisa Murjiah Makanya Dari Sini Mereka Mencacat Sya Rabbi Rahimallah Ya Sya Uthemin Sendiri Tidak Cocok Yang Dikatakan Dia Itu Guru Saya Sya Rabbi Pada Sya Rabbi Sendiri Mencacat Pendapatnya Dia Ahibadifillah Rahimah Disini Sebagian Ucapan Sya Rabbi Sya Rabbi Mengatakan Disini Siapa yang Membuat Siapa yang Mengatakannya Yang Ngaku Muridnya Jadi Fawzi Apakah Nabi Rasulullah Mengatakan Seperti itu Ucapan Tidak Ada Maknanya Nakul Yang Benar Kita Mengatakan Orang Yang Dikafirkan Di Allah Dan Rasulnya Dia Yang Kafir Dan Orang Yang Tidak Dikafirkan Di Allah Dan Rasulnya Ini Tidak Kafir Ini Yang Menang Amma Jinsul Amal Nawul Amal Ahadul Amal Ya Kata-kata Seperti ini Kontonatun La Faidah Tafiyah Ya Hanya Kata-kata Yang Tidak Ada Faidahnya Yang Semacam Dengungan Dengungan Yang Tidak Ada Faidahnya Begitu Kemudian Syekh Juga Mengatakan Haulai Yuridun Safkaddimah Mereka Itu Sesungguhnya Berkeinginan Untuk Menumpahkan Darah Orang Ingin Menghalalkan Yang Haram Ya Ini Jadi Ada Kemungkinan Tujuan-tujuan Dari Pengarang Seperti itu Mau Dipakai Alat Untuk Mengkafirkan Orang Yang Tidak Sesuai Dengan Definisi Mereka Dalam Keimanan Dan Ini Juga Yang Dikirah Atau Diperkirakan oleh Syah Rabbi Hafizhullah Ta'ala Nah Ini Kelanjutan Daripada Fitnah Haddadiyah Kemudian Ahibadifillah Rahimahumullah Muncul Berikutnya Fitnah Adnan Ar'ur Siapa Ini Adnan Ar'ur Ya Dan Alhamdulillah Di Indonesia Tidak Begitu Terkena Imbasnya Adnan Ar'ur Ini Ini Yang Lebih Banyak Terimbas Adalah Di Daerah Eropa Dia Da'wahnya Di Daerah Sana Asbania Di Belanda Di Inggris Sekitar Sana Da'wahnya Orang Dia Juga Memakai Baju Salafi Makanya Syahrafi Mengatakan Awalnya Kami Berhusnutan Dengan Dia Karena Apa yang Disampaikan Dari Orang-orang Bahwa Dia Nampak Seperti Itu Tapi Subhanallah Ternyata Di balik Baju Salafi Yang Dia Pakai Dia Menebar Racun-racun Racun-racun Bid'ah Bid'ah Di Antaranya Adalah Ad-Tamjid Di Sayyid Kutub Pujian Terhadap Sayyid Kutub Nah Ini Banyak Ibaratnya Kalau Siapa Al-Barbahari Rahimullah Al-Bid'ah Itu Seperti Apa Kalajengking Sembunyi Ya Tapi Dia Untuknya Ini Dia Keluarkan Ketika Ada Kesempatan Nentup Nyingat Sengat Orang Ini Al-Bid'ah Seperti itu Berbaju Salafi Tapi Di balik Baju Salafi Yang Dia Kenakan Dia Menyebar Bid'ah Bid'ah Pura-pura Mendekati Ulama Setelah Dia Menampilkan Baju Salafinya Mendekat-dekat Ke Syekh Albani Rahimullah Ternyata Ada Maksud Di balik Itu Ketika Kemudian Syekh Rabi Hafizah Allah Ta'ala Menulis Buku-buku Tentang Said Kutub Muncul Dia Gerah Tidak Kuat Baru Tampak Ternyata Dia Membilang Bila Said Kutub Laporan Dari Negara-negara Barat Tadi Eropa Ikhwan-ikhwan Salafin Yang Disana Mulai Membuka Dia Seperti Ini Seperti Seperti Oh Pantas Maka Di antara Makarnya Adnan Ar'ur Dia Mencari Kata-kata Sayyid Kutub Dan Syekh Rabi' Yang Tidak Begitu Jelas Kemudian Ditanyakan kepada Syekh Albani Seperti Yang Awal Kita Sebutkan Sehingga Nambak Syekh Albani Mendukung Dia Dan Dia Cocok Bertameng Dengan Syekh Albani Alhamdulillah Ini bisa Ditukis Seperti Yang tadi Kita Katakan Bahwa Syekh Albani Setelah Itu Setelah Membaca Buku-buku Syekh Rabi' Mengakui Bahwa Semua Yang Dikritikan Kepada Syed Benar Dan Syed Kutub Tidak Tahu Islam Prinsipnya Ataupun Cabanda Dan Syekh Albani Sangat Bersyukur Kepada Syekh Rabi' Berterima Kasih Kepada Syekh Rabi' Nah Ananarur Ini juga Termasuk Pembela Manhaj Buazanah Yang Tadi Benderanya Di bawah Siapa Salman Al-Audah Kalau Mau Mengkritik Jangan Mengkritik Saja Harus Sebutkan Apa Kebaikannya Dan Dia Memunculkan Kaedah Kaedah Baru Diantara Kaedahnya Musahif Walanujarrih Kita Ini Harus Mentasih Jadi Membenarkan Pemikiran Orang Bagaimana Supaya Benar Jangan Dikit Menjarah Mencacah Kaedah Berikutnya At-tanasuh Lat-tafaduh Kita Ini Mestinya Saling Menasihati Bukan Saling Membuka Aib Diantara Kaedahnya Man Hakama Hukima Kalau Orang Berani Menghukumi Nanti Dia Akan Dihakimi Ya Diantara Kaedahnya Seorang Muslim Tetap Muslim Walaupun Dia Fajir Fasrik Ahli Bidah Selama Tidak Melakukan Kekafiran Sehingga Hak-hak Keislaman Tetap Dibaiki Tetap Disanjung Ini Harus Dilakukan Walaupun Terhadap Ahli Bidah Kalau Begitu Nah Ini Kaedah-kaedah Yang Kemudian Dipromosikan Oleh Dia Di kalangan Salafiin Di Eropa Ya Tapi Subhanallah Yang namanya Bidah Menyeret Kepada Bidah Yang Lain Sampai Pada Akhirnya Dia Mendukung Wihjatul Adiyah Dia Dukung Maka Asyih Rabbi Melihat Kondisi Seperti Ini Dan Kekacauan Yang Terjadi Di Tengah Salafiin Beliau Menulis Bantan-bantan Kepada Andan Ar-Ur Dan Menjelaskan Tentang Beberoknya Manhaj Orang Ini Dalam Buku Dan Kaset Di antaranya Adalah Inkidat Asyuhb 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 Yang kedua Deku bagi Adinan Ala Ulama Asyuhb 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 Ya Ini Dua Buku Yang Kemudian Tercita Membantah Syufat Syufat Adan Ar-Ur Dan Bahwa Kaedah-kaedah Yang tadi Dia sebutkan Kaedah Yang batilah Kaedah-kaedah Yang intinya Dipakai Untuk melindungi Al-Bidah Intinya Kalau begitu Tidak boleh Kita menjara Al-Bidah Maunya begitu Yang intinya Nasihat terus Jangan membuka air Yang dimaksud dengan air Beda-beda itu nanti Jangan dibuka Yang berani Dia nanti akan dihakimi Ketika ditanyakan Pertanyaan ini Ada orang Mengatakan begini Apa maksudnya ini Dia gak tahu Dia mengatakan begini Ada Kalau dia Maksudnya Ingin menakut-nakuti Kamu Ketika kamu Mengkonis Ahli Bidah Jangan peduli Dengan kaedah ini Bagaimana Kecerdasan Seorang Syekh Dan Firasah Seorang Syekh Dia tahu Ini rupanya Kaedah Dipakai untuk itu Untuk nakut-nakuti Orang Supaya Gak mengatakan Dia Hizbi Dia Mubtadik Supaya Dia tidak Mentahdir Sebab Kalau kamu Mentahdir Nanti kamu Dihakimi Ya Ya Kata Syekh La Yahum Mennakum Jangan peduli Dengan itu Syekh Uthemi Nah Ahibatibillah Rahimakumullah Akhirnya Dengan itu Alhamdulillah Dengan Beberapa Tulisan Syekh Rabi Fitnah Adnan Ar'ur Teratasi Ya Salafiin Tahu Siapa Dia Ternyata Hanya Bajunya Yang Salafi Ikhwan Fitin Rahimakumullah Setelah Fitnah Adnan Ar'ur Ini Muncullah Berikutnya Ya Fitnah Abul Hasan Al-Ma'ribi Ternyata Subhanallah Orang-orang ini Ada kaitannya Ya Ada hubungan Di antara mereka Dan Subhanallah Dari tadi Kita sebut Orang-orang tadi Bajunya Baju salati Ya Tapi ternyata Membawa sesuatu Di balik Baju-baju itu Abul Hasan Al-Ma'ribi Yang dulu dikenal Sebagai ulama Ya'lu sunnah Bahkan Sempat Syahrabi Memuji dia Ketika itu Sebagai Nabi Orang yang Sangat cerdas Ya Dan termasuk Salah satu Orang yang ditulis Dalam wassid Syahmukbil Ketika itu Ya Tapi setelah Meninggalnya Syahmukbil Dia berani Menampakkan Apa yang dia miliki Ternyata Hal-hal yang berbahaya Bid'ah yang dia sebarkan Di antaranya tadi Kita sebutkan Apa Menyebut Di tengah sahabat Itu ada Huthaiyah Kita telah bahas tadi Selatan terhadap sahabat Sampai pada akhirnya Menganggap Kelompok-kelompok Bid'ah Itu ahlu sunnah Yang ikhwan muslimin Yang Jemaatul tabli Akhirnya Dia anggap sebagai Ahlu sunnah Lebih parah Lagi Sampai dia Mendukung Da'wah Wihdatul adiyan Keluaralisme Bayangkan Ahibatidillah Ini bid'ah Menyeret Kepada bid'ah-bid'ah besar Ingat Ucapan Al-Barbahari Fa'innaha awal Takun Soghira Awal-awalnya itu Kecil Bid'ah Kemudian Menjadi besar Nah ini Dulunya teranggap Di antara Salafiyin Muncul sedikit Bid'ah Tenang Wihdatiyah tadi Dikritik Tidak mau Dinasihati Tidak mau Nyeret kepada bid'ah berikutnya Permusuhan dengan ulama ahlu sunnah Dinasihati Tidak mau Semakin jauh dari ulama ahlu sunnah Memusuhi ulama ahlu sunnah Sebaliknya dekat Kepada al-bid'ah Membela ikhwan muslimin Dan lain-lain Sampai akhirnya Membela Kuluralisme Na'udzubillah Ini Abu'l-Hasan Al-Ma'ri Munculah Kaedah-kaedah baru Yang mirip dengan kaedahnya Adnan ar'ur Dengan bahasa Nusahih Walanahdim Kita harus Nusahih Memperbaiki Bukan menghancurkan Ya Kita ini perlu Manhajun afiyah Yasa'ul ummah A'kullaha Manhaj yang Longgar Semua orang Bisa masuk Ini akhirnya Sama dengan Mirip dengan apa Kaedahnya tadi Salman awdia A'udha Firqah najiyah Masukkan ke situ Kelombok-kelombok sesak Ini manhajun afiyah Yang longgar Orang-orang bisa masuk ke situ Ya Ahibatitillah Rahimahkumullah Dan Masih banyak penyimpangan Penyimpangan Termasuk dalam Buku andalannya dia As-sirajil wahaj Fi bayanil min haj Yang dia tampakkan Bahwa buku itu Di Beri muqaddima Oleh ulama-ulama besar As-syeh Abdul Aziz Al-Syeh As-syeh bin Uthamin Termasuk As-syeh mukbil Dan yang lain-lain Ditampakkan begitu Dikesankan begitu Ternyata Di balik kata-kata itu Banyak yang dia sembunyikan Dan disingkap oleh Syarrabi Makanya Kritikannya Syarrabi Tidak dia tampilkan Dia tampilkan Disitu Di muqaddima As-syeh Abdul Aziz Al-Syeh Mufti Tidak apa Syahul Uthamin Syahmukbil Sama kulsi Ali Hassan Syarrabi Tidak ada Kenapa Karena Syarrabi Betul-betul Memperbaiki Kalau memang dia Mau keluarkan Yang Syarrabi Tidak ada Dinansiati oleh Syarrabi Suruh ganti Ini Tidak mau Akhirnya Itu dikeluarkan oleh Syarrabi Ya Maakhid Menhajiyah Atau Intiqadat Menhajiyah Kritikan-kritikan Menhaji Terhadap Buku As-sirahul Hujul Huj Buku As-sirahul Hujul Huj Ini Kemana Akhirnya Ya Sampai ke Indonesia Diterjemahkan Oleh Abu Ihsan Al-Asari Diterbitkan Oleh Pustaka Tidak Tersebar Di kalangan Purotie Buku ini Yang memuat Sekian banyak Penyimpangan Dikritik oleh Syarrabi Ya Akhirnya Abu Ihsan Ini Termasuk Banyak Omong Tadi Ya Sehingga Dibantang Bantang Bantang Terus Sampai Syarrabi Menulis Buku Bantahan Disini Saya tulis 18 Makalah Makalah Ataupun Buku Ya Antara Kecil dan Besar Masih ada Yang lain Belum tertulis Mungkin Bisa sampai 30 Menerangkan Tentang Fitnah Abdul Hassan Karena Bahayanya Dan Sekali Lagi Ini punya Kaitan Dengan Yang lain Lain Tadi Ya Kaitan Dengan Yang lain Lain Sampai Seperti Yang saya Katakan Sampai Sekarang Dari Orang-orang Turotie Masih Mengirimkan Murid-murid Kesana Ya Belajar Disana Bahkan Tampil Di Muhadra Mereka Undang Dari Yemen Atau Enggak Di Undang Yang Jelas Ada Bulan-bulan Murid Abdul Hassan Imam Di Masjidnya Abdul Hassan Begitu Nah Ini Abdul Hassan Al-Misri Al-Ma'ribi Orang Masjid Tapi Singgah Di Ma'rib Di Yemen Kemudian Pernyata Dari Abdul Hassan Ini Menyeret Kefitnah Berikutnya Ali Hassan Dari Abdul Hassan Ke Ali Hassan Kenapa? Karena Bela-bela Ingat Bukan Kita Tadi yang disebutkan Syahrabi Bagaimana Sikap Terhadap Ahli Beda'ah Jangan Dekat-dekat Ya kan Kesalahan Harus Diterangkan Begitu kan Ulama-ulama Dulu Mengingatkan Bahayanya Mujalasah Duduk-duduk Dengan Ahli Beda'ah Ali Hassan Malah Tetap Menjalin Hubungan Dengan Abu'l Hassan Ya Abu'l Hassan Menampakkan Ketika itu Taubatnya Ali Hassan Ketika itu Dinasiyati Ulama Kemudian Nurut Tapi ketemu Abu'l Hassan Berubah Sampai Sampai Akhirnya Dalam Abu'l Hassan Dia Bila Ali Hassan Mengatakan Bahwa Abu'l Hassan Bukan Selain Nah Sampai Menyeret Keberikutnya Ali Hassan Sampai Mengatakan Eh Ya Turat Tidak Hizbi Dulu-dulunya Dia Mengatakan Hizbi Ya Seterang Lain Urusannya Kenapa Bisa Begini Ali Hassan Berterus Terang Tentang Perubahan Dirinya Dia Mengaku Dalam Salah Satu Ceramahnya Atau Ucapannya Dulu Kita Ini Muntashadid Sekarang Kita Ini Lunak Dan Tidak Mengapa Kita Berubah Seperti Tapi Subhanallah Ya Perubahannya Ini Ya Ini Bukan Kepada Lunak Yang Rif Tapi Kepada Bid'ah Bid'ah Sehingga Ali Hassan Terjerumus Dalam Salam Salam Besar Diantaranya Mengatakan Membela Ahli Ahli Bid'ah Seperti Adnan Ar-Ur Dia Bila Abu Hassan Dia Bila Dan Yang 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 Muhammad Hassan Mesir Dia Bila Sampai Seperti Sebaliknya Terhadap Ulama Al-Sunnah Dia Begitu Mengusuri Ini Ali Hassan Lebih lagi Penyimpangan Penyimpangan Ilmiah Yang Berbahaya Sampai Mengatakan Bahwa Ad-Ima Al-Bukhari Mengatakan Kata-kata Yang Itu Kata-kata Ekstrimnya Murjiah Ketika Al-Bukhari Mengatakan Al-Ma'rifatu Amalul Al-Qalb Al-Ma'rifah Ma'rifah Pengetahuan Itu Amalannya Kolbu Sebetulnya Kita Mendengar Ini Biasa Saja Betul Pengetahuan Itu Amalnya Kolbu Kolbu Kita Mengetahui Ini Tapi Subhanallah Inilah Namanya Kesesata Ketika Dia Menyimpang Dari Kebenaran Dan Menurut Nasihat Para Ulama Begitu Jauh Jatuh Dalam Penyimpangan Sesuatu Yang Nyata Jelas Dia Bisa Terbelincir Kata Kata Ini Yang Begitu Jelas Ma'rifah Amalul Kalb Pengetahuan Itu Amalnya Kolbu Jelas Tapi Dia Memahaminya Apa Seolah Dia Mengatakan Memahami Iman Itu Hanya Yang Ada Dalam Kalbu Al-Iman Ma'afil Kalb Bisa Kepleset Begitu Seolah Dia Memahaminya Iman Itu Hanya Dalam Kalb Nah Ini Kan Ucapannya Murjiah Mana Imam Bukhari Yang Mengatakan Begitu Imam Bukhari Mengatakan Ma'rifah Betul Imam Bukhari Tidak Mengatakan Iman Itu Yang Dalam Kalb Saja Tidak Lihat Bagaimana Syaitan Mempermainkan Otak Orang Orang Yang Seperti Ini Karena Dia Sudah Tidak Mengikuti Nasihat Para Ulama Sesuatu Yang Begitu Jelas Dia Bisa Tergelincir Yang Mengatakan Ini Kan Ucapannya Khusus Menerang Tidak Ada Sedikit Dalam Ucapannya Yang Membantah Ketika Dibantah Tidak Mau Ngaku Saya Salah Baca Misalnya Begitu Kan Ini Salah Baca Sebetulnya Mungkin Otak Matanya Tidak Sinkron Ada Konslet Sehingga Apa Yang Dia Baca Dengan Pemahamannya Begitu Jauh Mestinya Dia Terus Terang Mengatakan Oh ini Saya Salah Liru Tidak Dia Pertahankan Ya Kemudian Dia juga Memuji Risalah Amman Apa itu Risalah Amman Ya Ini Sebuah Surat Pernyataan Dari Raja Jordania Ketika Ketika Kacau Berbagai Teror Muncul Di Umat Ini Ingin Menggambarkan Bagusnya Islam Dikumpulkan Ulama Ulama Dunia Dalam Versinya Ulama Kemudian Dibikin Sebuah Pernyataan Ditanda tangani Semua Orang Orang Itu Ternyata Isinya Apa Memuat Diantaranya Apa Wahdatul Adiyah Penyatuan Pluralisme Ukhwatul Adiyah Bersaudara Antar Pemeluk Agama Dan Suang Ini Ali Hasan Pidato Di depan Raja Dan Memuji Ini Bahkan Dihutbahnya Begitu Bahkan Murid-muridnya Sampai Mensyarah Risalah Amman Ini Ini Gimana Ini Sampai Seperti Ini Ke Pluralisme Lagi Adnan Ar'urnya Kesitu Abul Hasan Kesitu Sekarang Ali Hasan Kesitu Subhanallah Ini Pertemanan Dia Walaupun Dulunya Kita Kenal Sebagai Ulama Gara-gara Pertemanan Dengan Ahli Bidah Seperti Ini Hati-hati Makanya Yang Dulu-dulu Kayak Tadi Yang Dicontohkan Syarawi Al-Bayhaqi Al-Horawi Menjadi Contoh Ini Hendaknya Menjadi Contoh Di Hidup Di Masyarakat Kita Sekarang Seperti Ini Ya Dinasihati Ulama Tidak 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 Orang-orang Yang Tanda Tangan Orang-orang Syiah Tokohnya Syiah Ahmadi Najjad Ya Ahmadi Najjad Apa Begitu Ya Tokoh Pimpinan Syiah Firat Dan Sufi Dan Macem-macem Ya Korlawi Dicontoh Macem-macem Disebutnya Fikot Mestinya Kalau dia Dalam posisi Saya terpaksa Ketika itu Di hadapan Raja Saya Tidak Bisa Ngomong Selain Itu Sulit Mestinya Ngomong Gitu Ya Tidak Tapi Tidak Dia Pertahankan Ini Ali Hasan Ya Belum Lagi Macem-macem Apa Penyimpangan Penyimpangan Yang ada Pada Dia Ya Sehingga Sulamah Rahimah Mengumpulkan Selang Kesalahan Dia Dan Mentahdir Dia Di Antaranya Syekh Ahmad Bazmul Dalam bukunya Siyanat Salafi Min Waswasati Ali Al-Halabi Siyanat Salafi Menjaga Seorang Salafi Dari Waswasahnya Isikan Isikannya Ali Halabi Ketika Ketika Dia Membuat Buku Judulnya Man Haj Apa Begitu Al-Sunnah Dalam Masol Dan macam-macam Itu Ditulis Bantahan Salam Salam Berat Ini Ali Hasil Ya Subhanallah Orang Seperti Ini Yang Ulama Telah Mensikapi Seperti Itu Dan Penyimpangan Sudah Sedemikian Rupa Belum Lagi Fitnatul Mal Yang Ada Pada Dia Diundang Ke Indonesia Diundang Ke Indonesia Oleh Radio Roja Dan Juga Yayasan Apa Begitu Yang Itu Pembinanya Atau Ini Pengurusnya Pembinanya Kalau Enggak Salah Yazid Jawaz Dan Abdul Hakim Abdan Itu Suratnya Ke Istiqlal Nampak Mereka Nama-nama Mereka Itu Yang Undang Ali Hassan Mereka Ali Hassan Yang Seperti Itu Ya Di Indonesia Sendiri Menjadi Musykilah Besar Ali Hassan Ketika Kita Mengkritik Al-Irsyad Karena Pendiri Al-Irsyad Itu Yang Dielukan Mengingkari Sebagian Hadis-hadis Sahih Ya Mengatakan Khawarij Itu Khawarij Kami Muqtaz Itu Muqtaz Kami Sufi Itu Sufinya Kami Wahabi Itu Walaupun Keras Itu Wahab Kami Ini Pendirinya Al-Irsyad Dipuji Puji Nah Da'i-da'i Salafi Ketika Itu Gak rela Kok orang Seperti Ini Dipuji Oleh Orang-orang Turatiin Hirshadiin Ternyata Mereka Bertanya Kepada Ali Hassan Orang Ini Salafi Atau Bukan Jawabannya Apa Aku Tidak Katakan Salafi Jangan Titik Ada Tambahannya Bahkan Yaitu Syekhnya Orang-orang Salafi Mungkin Kalau Yang Mengikuti Jawa Ini Di zaman Dulu Ingat Lembaran Itu Ada Disebarkan Ke mana-mana Jawabannya Ali Hassan Geger Salafi Kacau Pecah Itu Mungkin Di Tahun 90 Berapa 97 Mungkin Barangkali Ya Itu Di Dipuji-puji Lagi Surkati Dikirimi Oleh Asatidah Ini Surkati Bukunya Dan ini Kesalahan-kesalahan Surat itu Dikembalikan Ke Asatidah Sudah Nyampe Yordania Ini Kembalikan Ke Surabaya Kembalikan Ke kita Malam Ya Jadi Mereka Ini Ya Seperti Itu Ali Hassan Makanya Ya Ini Menjadi Guru-gurunya Sampai Mereka Daurah Terakhir Masih Mengundang Ali Hassan Di Trawas Jawa Timur Belum Lama Baru Sebulanan Yang Lalu Atau Lebih Sedikit Ali Hassan Masih Yang Sebelumnya Di Stiklar Ini Di Trawas Dan Menurut Yang Dinukilkan Oleh Seorang Mereka Yusuf Ba'isa Ini Memuji-muji Apa Namanya Jemaat Tablig Disitu Wallahum Atau Inggris Dinukilkan Begitu Oleh Mereka Nah Ahibat Ifillah Rahimah Allah Kalau benar-benar Ngaku Salafi Apa Begitu Sikapnya Terhadap Orang Seperti Ini Mana Buku-buku Salafiyah Yang Mengatakan Harus Apa Minjauhi Ahli Bidah Ya Membantah Seselan-seselan Ahli Bidah Tadi Yang Kita Sebutkan Di Awal Sikap Yang Benar Terhadap Beli Bidah Dan Kewajiban Membantah Salah Mana Itu Semuanya Kalau Memang Salafi Mana Buktikan Salafi Itu Bukan Kalimatun Tu'la Ya Sebagian Orang Bilang Bukan Segedar Kata-kata Yang Dijunjung Junjung Tapi Ini Manhaj Yang Harus Diterapkan Jangan Ngomongnya Saja Sunnah Salafi Nasir Sunnah Dan Lain Lain Tapi Ternyata Dalam Prakteknya Menfasilitasi Seorang Ahli Bidah Untuk Berdawah Di negeri Kita Yang Dihadiri Sekian Banyak Sebagian Ulama Kita Mengatakan Syah Muhammad Bin Hadi Mereka Ini Lebih Bahaya Daripada Yang Terang Terangan Ahli Bidah Masa Begitu Ya Ulama Dulu Mengatakan Begitu Bagaimana Lihat Kenyataannya Sekarang Kalau Yang Di Istiqlal Itu Tokoh Sufi Umar Bin Hafid Ada Yang Salafi Yang Datang Situ Ingin Mendengarkan Itu Ada Tidak Ada Itu Yang Terang Tapi Ketika Yang Datang Itu Yang Ngaku Salafi Siapa Yang Datang Mungkin Semuanya Ngaku Salafi Yang Ratusan Ribu Katanya Ya Kalau Disitu Alihazan Menyisipkan Suatu Kebatilan Bukankah Akan Ditelan Oleh Mereka Bahayanya Orang Orang Seperti Diterima Oleh Orang Yang Ngaku Salafi Ngaku Da'wat Sunnah Ya Jadi Kita Harus Mengetahui Hakikat Da'wah Salafi Ini Bukan Sekedar Namanya Kita Tahu Tapi Praktiknya Bagaimana Manhaj Mutabak Yang Harus Diterapkan Demikian Ahibat Sampai Pada akhirnya Syarabi Menulis Beberapa Tulisan Tulisan Di Antaranya Jinaid Al-Halabi Al-Imam Al-Bukhari Kejahatan Al-Halabi Terhadap Al-Bukhari Berikutnya Al-Halabi Wasil Dajannihi Al-Imam Bukhari Al-Halabi Melanjutkan Kejahatannya Terhadap Bukhari Karena Tadi Dikasih bantahan Bukannya Nerima Malah Terus Harinya Melanjutkan Dan Seturnya Al-Halabi Dambir Nafsa Biljahdi Wal-Inat Wal-Kadid Ahibatikullah Rahimakumullah Lanjut Lagi Sedikit Karena Fitnahnya Masih Berlanjut Dari Pertemanan Tadi Dari Memberikan Uzur Jatuh Jatuh Seorang Doktur Di Madinah Ibrahim Ar-Ruhaili Kita Kenal Sebagai Ulama Ahlus Sunnah Dan Sampai Sekarang Saya pun Belum Mengetahui Mengatakan Dia itu Hizbi Saya belum Tahu Tapi yang Jelas Kembali Kepada Prinsip Yang namanya Salah Harus Diterangkan Salah Nah Akibat Dari Tadi Fitnah Abu Hassan Fitnah Al-Hassan Termasuk Ibrahim Ar-Ruhaili Akhirnya Larut Dalam Pembelaan Terhadap Mereka Sampai Pada Akhirnya Dia pun Terjerumus Dalam Dalam Kaedah 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 Berbahaya Ya Di antara Kaedahnya Dia tidak Mengatakan Mubtadid Orang-orang Murji'atul Fukaha Orang-orang Murji'atul Fukaha Kalau kita Belajar Akhidah Murji'atul Bertingkat-tingkat Termasuk Yang paling Ringannya Adalah Murji'atul Kalangan Ahli Fikih Ini termasuk Yang paling Ringannya Jahmi'ah Termasuk Murji'atul Tapi itu Yang berat Murji'atul Fukaha Ini Dia Dibandingkan Itu Ini ringan Ulama Menukilkan Dari ulama Bawa ulama Mengatakan Mereka itu Mubtadid Tetap Tapi Syekh Ibrahim Rahim Mengatakan Mereka Tidak Dikatakan Mubtadid Mereka itu Murji'ahnya Ahlu Sunnah Waduh Kata Syekh Obaid Al-Jabiri Rahimah Hafidhullah Kalau ada Murji'ah Ahlu Sunnah Nanti ada Khawarij Ahlu Sunnah Muktadzilah Ahlu Sunnah Bayangkan Ini Dia seorang Seorang Doktur Profesor Di bidang Akidah Lagi Tak khususnya Bidang Akidah Akhirnya Juga Memuji-muji Al-Qasimi Siapa itu Jamalud Al-Qasimi Jamalud Al-Qasimi Punya karya-karya Dia puji-puji Padahal Dia tahu Al-Qasimi Ini Membelah Jahmiah Tidak Sepantasnya Orang-orang Membelah Jahmiah Kemudian Kita puji Dia Bahkan Lebih lagi Dia katakan Kalau ada Orang Yang tidak Membedahkan Jahmi Jahan bin Sokwan Kamu Khud'il Minhu Boleh Kamu Belajar Darinya Tidak Mengatakan Jahan bin Sokwan Itu Muqtadi Kamu Belajar Jadinya Kata Syihm Muhammad bin Hadi Al-Madhali Membantah Ya Kalau ada Orang yang Tidak Mengatakan Jahan bin Sokwan Muqtadi Kamu Mau Belajar Apa Sama Dia Ya Ulama Sepakat Sebagai Menyebutkan Begitu Allah Allah Ibn Qaym Rahimah Allah Mengatakan Wa laqad Taqallada Kufrahu Khamsina Filmi'ati Minal Budani Atau katakan Semana Saya kurang Hafal Baik Seharinya Ya Lima Ratus Ulama Sepakat Kafirnya Jahan bin Sokwan Menyebutkan Menyebutkan Ulama Ulama Mengkafirkan Jahan bin Sokwan Mengkafirkan Bukan Mengatakan Muqtadi Mengkafirkan Nah ini Mengatakan Ini ada Ulama Yang tidak Mengatakan Muqtadi Jahan bin Sokwan Itu Kamu Boleh Belajar Dari dia Sekali Lagi Saya Muhammad Mengatakan Apa Kamu Mau Belajar Apa Sama Dia Kalau Jahan bin Sokwan Saja Tidak Dia Bidahkan Subhanallah Jadi Sedemikian Rupa Membela Ahli Bidah Ini Sampai Menyeret Orang Kepada Kebidah Makanya Hati-hati Jangan Suka Membela Ahli Bidah Husnudan Pada Mereka Jangan Ini Di antara Salah Satu Akibat Darinya Allah Ya Dan Masih Banyak Lagi Sampai Akhirnya Para Ulama Membantah Keluarlah Bantahan Syah Ubay Al-Jabiri Terhadap Syah Ibrahim Ar-Ruhaili Keluarlah Berikutnya Bantahan Syah Rabi Terhadap Ibrahim Ar-Ruhaili Yang kita Bicara Hal-hal Detail Terkait Dengan Tulisan Syah Ibrahim Rahaili Dalam Nasihah Hal-hal Penting Dan Terkait Dengan Manhaj Syah Abdallah Bukhari Mengeluarkan Bantahnya Juga Nah Ini Inilah Fitnah Mereka Mereka Itu Seperti Kata Syah Rabi Tadi Mereka Itu Orang Orang Seperti Itu Imam Sebagiannya Kalau dulu Imam Kalau ini Orang Orang Profesor Kita Ini Apa Hati Hati Kemudian Setelah Ini Muncul Berikutnya Hadadiyah Jadidah Ada Hadadiyah Yang Lebih Baru Lagi Ajad Minhu Atau Lebih Baru Dari Yang Sebelumnya Subhanallah Ternyata Hadadiyah Berlanjut Ketika Tazi Dari Mahmud Al-Haddad Sekian Waktu Baru Muncul Abdul Latif Bashmil Sekian Waktu Baru Muncul Fali Ibn Nafi Al-Harbi Bersamaan Dengan Itu Muncul Siapa Fauzi Al-Bahraini Kemudian Sepertinya Surut Ternyata Muncul Lagi Sekarang Dari Yemen Yahj Al-Hajuri Ya Ini Termasuk Fitnah Ketengah Umat Kalau Hadadiyah Yang Ini Nyampe Ke Indonesia Marah Di Indonesia Kalau Hadadiyah Yang Tadi Belum Nyampe Tapi Subhanallah Hadadiyah Yang Ini Nyampe Kenapa Merendah Merendahkan Ulama Siapa ulama Yang Direndahkan Oleh Dia Terutama Ulama Madinah Betul Nggak Syek Ubey Al-Bukhari Muhammad Bin Hadi Habis Semuanya Siapa Ulama Yang Tisah Yang Nggak Mengikuti Mereka Dikatakan Inden Harus Yulzim Taklit Kepada Mereka Ketika Ditanya Apa Dalinya Syek Rahman Hizmi Nggak Tahu Pokoknya Hizmi Ini Semuanya Kaedah Kaedah Hadadiyah Yang Kita Terangkan Tadi Betul Seperti Itu Ya Ahibatikillah Rahimah Tampil Pula Syarabi Salah Satu Juhud Upaya Syarabi Untuk Memendung Fitna Ini Ya Sedikit Artinya Ucapan Yang Pendek Disini Tapi Itu Sangat Manfaat Bukan Sedikit Sebetulnya Banyak Syarabi Dari Mulai Awal Fitna Itu Sudah Banyak Upaya Nasihat Berjam Jam Tapi Tidak Dikenuhi Ini Dan Itu Dinasihati Banyak Oleh Syarabi Melalui Telepon Sampai Jam Jaman Berapa Pulsanya Itu Ya Dinayan Oleh Syarabi Tapi Tidak Menulis Janji Sampai Syarabi Mengatakan Ya Tidak Ada yang Lebih Ador Daripada Yahya Tidak Ada yang Lebih Bahaya Daripada Yahya Semuanya Seperti itu Dikatakan Izbi Ya Kalau Ditanya Apa Dalilnya Tidak Bisa Menjelaskan Dengan Jelas Terutama Yang Ujungnya Syed Abdurrahman Kenapa Dikatakan Bismillah Tidak Bisa Menjawab Dengan Nyata Ketika Di Dialog Pokoknya Akhirnya Akhir 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 Rahim Akhir Sebetulnya Nyindir Nyindir Mereka Termasuk Mumayizat Haddadiyah Sirit Haddadiyah Itu juga Ya Kalau kita Lihat Tertuju Pula Pada Mereka Ya Dan Begitu Juga Ketika Syahrabi Mengatakan Kedustaan Itu Di mata Ulama Sangat Jelek Lebih Jelek Daripada Bid'ah Dalam Pandangan Sebagian Ulama Itu yang saya ingat Itu yang saya ingat Buktinya Apa Sebab Tentang Kadzabin Pasal Tentang Kadzabin Berduanya Nah Ini juga Sebetulnya Sindiran Sindiran Kepada Mereka Yang Terbukti Dengan Persaksian Para ulama Bahwa Yahya Hajuri Kadzah Syah Muhammad Al-Sawfi Mengatakan Begitu Ya Dan Tentang Perincian Haddadiyah Yang Jadidah Ini Yang Lebih Baru Ini Saya Sudah Pernah Menerangkan Pada Muhabbarah Di Gimana Kombong Sehingga Kalau Mau Panjang Panjang Bisa Untuk Dengarkan Itu Untuk Sekarang Cukup Ini Haddadiyah Jadi Termasuk Fitnah Yang Terakhir Pada Masa Ini Walaupun Yang Lain Bukan berarti Berhenti Masih Terlanjut Dan Subhanallah Terus Menghadapi Fitnah Demi Fitnah Berusaha Memperbaiki Berusaha Mengobati Berusaha Mendamaikan Berusaha Menasihati Berapa Kali Beliau Melakukan Itu Gagal Gagal Artinya Mereka Tidak Mau Untuk Kembali Kepada Al-Hak Demikian Ahibatikullah Rahimakumullah Penjelasan Tentang Keteguhan Syekh Rabi Dalam Membelas Sunnah Dan Juhud Upaya Beliau Yang Besar Dalam Menyebarkan Sunnah Seperti Itu Dan Itu Baru Sebagian Masih Hanya Dalam Membantah Al-Bidah Kalau Kita Bicara Akhlak Yang Lain Kisah Kisah Beliau Panjang Apa Yang Kita Sampaikan Ini Semoga Pemanfaat Allah Tala Alam Soap Ini Bagaimana Pertanyaan Ini Waktu Sudah Jam Lima Ya Mungkin Biar Dijawab Satu 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 Asyikun Satu Afif Insya Allah Subhanak Allah Wabihamdika Shudu Allah Ila Ila Antas Tau Kurka Walaik Assalamualaikum Wabarakatuh Tau Tau Tau